Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu Perkenalkan nama ibu Duwisha Fitri Ibu mengajar seni budaya di kelas 1 Baiklah, sebelum memulai pembelajaran Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Doa dimulai Doa selesai Baiklah, kita mulai saja Di sini pada bab 1 Pada bab 1 Materinya adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda Di sini tujuan pembelajarannya Untuk apa sih kita mempelajari itu Yaitu kita setelah mempelajari bab ini Kamu diharapkan mampu menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan Karya seni rupa sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan Kemudian menunjukkan sikap menghargai Jujur, disiplin melalui aktivitas berkesenian Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, dan santun terhadap karya seni rupa dan pembuatannya Untuk membuat sebuah karya seni rupa Kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur dalam berkarya seni rupa Unsur yang pertama yaitu kita ada membuat titik Yang kedua garis Yang ketiga bidang Yang keempat ruang Yang kelima tekstur Dan yang keenam warna Nah, dari titik kita membuat sebuah garis Dari garis kita membuat sebuah bidang Dari bidang kita membuat sebuah ruang Kemudian kita membuat sebuah tekstur dan terakhir warna Itu adalah unsur-unsur dari pembuatan karya seni rupa Dari unsur-unsur kita menuju ke prinsip dan komposisi dalam menggambar Jadi kita untuk menggambar itu kita mempunyai prinsip-prinsip yang harus kita buat Yang pertama yaitu ada proporsi Nah, jika kita membuat sebuah gambar Tanpa mengetahui proporsi yang pas Yang pas, yang gak sesuai dengan aslinya Gambar kita akan terlihat seperti kartun Jika kita membuat sebuah gambar dengan proporsi yang pas Misalkan kita membuat sebuah gambar manusia Proporsi manusia itu ada ukuran-ukurannya Nah, tapi jika kita tidak mengikuti proporsinya Misalkan kita buat wajah Tapi gambar matanya kita buat berser Ada yang matanya di pipi atau hidung Nah, itu lebih ke abstrak dia bentuknya Kemudian setelah proporsi ada balance Balance itu adalah keseimbangan Ada balance, keseimbangan Kemudian naiti, yaitu kesatuan Antara satu gambar dengan gambar yang lain Warna yang satu dengan warna yang lain itu ada ketergantungan Jadi kemudian ada ritme Kemudian ada point of interest Ini seperti yang ibu bilang tadi Gambarnya itu ada satu titik di mana kita bisa melihat Kenyamanan kita melihat Itu langsung dilihat Kemudian ada harmoni, yaitu keselarasan Itu lebih ke unsur-unsur yang tidak saling tenggelam Dan menonjol sehingga dalam karya tersebut unsurnya saling mendukung Oke, kemudian alat dan media untuk menggambar Yang pertama medianya yaitu sudah pasti kertas gambar Kemudian ada pinsil untuk membuat sketsa Kemudian ada pinsil warna Sudah pasti untuk mewarnai Kemudian ada ballpoint Itu juga untuk mempertegas Garis-garis Misalkan yang ingin dipertegas Dan kemudian penghapus Penghapus gunanya untuk menghapus Bagian-bagian yang salah pasti ya Kemudian konsep dan tema dalam menggambar Dalam menggambar kita memang harus memiliki konsep dan tema Kita tidak akan mudah menggambar Jika kita tidak memiliki konsep atau tema Misalkan kita menggambar Pasti ingin menggambar sesuatu Tanpa kita memikirkan Apa ya yang mau digambar Apa yang mau digambar Aduh bingung mau gambar apa Coba kalau kita tentukan temanya Saya ingin menggambar pemandangan Sudah pasti benak kita itu langsung tertuju ke arah pemandangan Atau saya ingin menggambar Dengan tema hewan Pasti kalian langsung memikir Hewan Banyak contoh jenis hewan Kucing atau kelinci Begitu Jadi kita harus memiliki konsep dan tema dalam menggambar Kemudian kita menggambar Teknik disini teknik menggambar flora Teknik menggambar flora Fauna dan menggambar alam benda Menggambar flora Flora yaitu tumbuhan Teknik menggambar flora yaitu tumbuhan Kalian bisa melihat contohnya Disitu ada step by step Di buku paket kalian Kemudian cara menggambar fauna Cara menggambar hewan Disitu juga ada Kalian bisa melihat sendiri Biar lebih jelas Dan teknik menggambar alam benda Alam benda disekitar kita Misalkan kita ingin menggambar sebuah buku Misalkan Disini kan ada lembaran-lembarannya Yang bisa kita tiru Atau kita ingin menggambar sebuah botol Kita ambil dulu contohnya Benda botolnya Kemudian kita tiru Bentuk dari objek tersebut Atau kita ingin menggambar sebuah Sepatu misalkan Ambil aja contoh sepatu Itu gak masalah Baru kemudian kita tiru Gambar sepatu tersebut Oke cukup sekian Materi hari ini Jadi ibu mohon Semoga kalian mengerti Apa yang ibu jelaskan Untuk LK nya Nanti ibu lampirkan Agar kalian bisa mengerjakan Dan dapat mengumpulkan yang tepat waktu Baiklah Ibu tutup Pelajaran hari ini Semoga kalian Dapat memahami Apa yang ibu katakan Baiklah untuk Baiklah Kita tutup pelajaran hari ini Dengan berdoa Doa dimulai Doa selesai Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati